Halo guys selamat siang semoga sehat selalu sejahtera selalu ya kali ini saya mau berikan tutorial sekaligus sedikit wawasan yang tidak mudah ada di buku atau di internet ya artinya tidak menyampah ya tidak gratisan atau tidak menyampah namun ini sangat ultimate dan sangat bergengsi ya justru karena ini ultimate karena ini berkelas makanya tidak begitu saja gratisan bisa didapat ya Oke ini kali ini judulnya itu sit saklar sinyal kualitas super ya Nah jadi ini nanti bisa diterapkan di berbagai keperluan ya untuk gitar gitar gear istilahnya rik rik ya itu yang terdiri dari belasan dan stombok dan lain sebagainya bagaimana untuk meneruskan sinyal atau memotong sinyal dari satu stombok ya eh dan menggabung atau juga menggabung ya bebelasan blok ya belasan atau di dalam rangkaian juga bisa ya kita bisa menghubungkan dengan sekali pencet ya sekali pencet eh saklar pemicu ya ini pemicu nantinya ya kita gunakan ini saklar digital yang kita gunakan untuk triggering ya sekali tekan maka mungkin ada sekitar 30 bagian itu langsung bekerja sesuai dengan keinginan kita ya Nah jadi Hai saklar sinyal kualitas super ya Hai sebelumnya saya akan memberi memberi apa namanya wawasan mengenai jenis saklar ya ya jenis saklar itu secara gamblangnya terbagi kedua ya jenis saklar mekanis ya seperti ini ya yang dipencet-pencet atau digeser-geser ya Nah ini mekanis namanya daya tahannya ini relatif tidak bisa bertahun-tahun ya eh kemudian apabila saklar ini diterapkan di bidang sound system untuk meneruskan atau memotong sinyal atau melepaskan satu bagian dengan bagian lain nah disitu nanti akan terjadi kerugian yang menyebabkan kualitas performa dari keseluruhan perangkat tersebut menjadi kategori murahan ya atau tidak berkualitas karena bahkan terjadi gangguan terjadi gangguan berupa pop klik ya geluduk-geluduk atau ceklak-ceklok ya itu terdengar nantinya di speaker di loudspeaker terdengar ya bahkan levelnya itu bisa lebih keras dari informasi bunyi itu sendiri ya jadi itu merupakan suatu kerugian yang menyebabkan kategori dari perangkat tersebut menjadi kurang berkualitas ya itu dari segi kualitas ya dari segi daya tahannya seperti tadi sudah saya katakan kalau saklar mekan elektronis ya itu daya tahannya tidak bisa sampai bertahun-tahun ya apabila diterapkan untuk sinyal bunyi sinyal eh eh sinyal eh apa namanya sinyal bunyi lah ya sinyal dalam proses di amplifier ya atau preamp dan lain sebagainya ya itu daya tahannya itu akan terganggu dengan kondisinya yang gampang kotor ya walaupun dikemas di dalam casing yang tertutup kedap debu ya yaitu mungkin mendingan ya daya tahannya bisa cukup lama ya ah saklar yang demikian namun secara kualitas kerja terhadap sinyal itu sendiri ya tetap terjadi yang namanya pop click ya karena apa karena pertemuan daripada lidah-lidah tembaganya di dalam itu menyebabkan transien apa itu transien nah ini kejadiannya itu begini dari sumber atau bagian yang selanjutnya nah apabila ingin kita hubungkan nah di di terminal keluarannya ini menjelang keluaran dan di terminal masukannya ini ya ini kan ada kapasitas-kapasitas nantinya ada komponen ya Nah ketika kita menghubungkan kapasitas itu kapasitor kapasitor tersebut akan mengkondisikan diri ya ya akan mengisi dulu muatannya atau membuang muatannya nah kejadian itulah yang yang menimbulkan denyut atau pulsa ya yang disebut istilahnya dalam teknik audio itu pop click ya Nah itu bagi kinerja perangkat ini secara keseluruhan ya itu akan sangat akan mengganggu ya kalau bagi perangkat sound sistem murahan mungkin nggak jadi soal ya ya sound sistem sistem itu sendiri mungkin asbun ya asbun artinya kualitasnya jelek ya ditambah lagi lebih lengkap dengan penggunaan saklar elektron eh saklar mekanis ya tambah jelek ya mungkin itu nggak jadi soal lah karena secara keseluruhan memang dia kualitasnya rendah ya kan tapi bagi perangkat-perangkat atau orang-orang yang menginginkan kinerja secara keseluruhan itu bagus tanpa gangguan ya misalnya seorang itu ingin menyambungkan suatu unit ya terhadap unit lainnya sementara live-nya sedang berlangsung audionya sedang berlangsung ya jadi tanpa gangguan ya itu nggak boleh ada pop click ya karena kesannya itu itu nanti ya seperti sama-sama kita ketahui ya kesannya itu jadi murahan begitu Oke guys ya Nah sekarang saklar mekanis ini daya tahannya tidak bisa bertahun-tahun sementara kategori jenis saklar yang lainnya itu disebut saklar elektronis ya itu sejak tahun 90-an itu banyak digunakan baik untuk suplai-suplai arus listrik ber eh yang kapasitas ampernya itu sampai ratusan ampere ya untuk menghubungkan satu bagian ke bagian ke bagian yang lain Nah itu digunakan saklar elektronis ya menggunakan eh transistor berdaya tinggi ya sebagai saklar ya tapi disitu bukan lagi pop click yang di yang diperhitungkan nah disitu daya tahan karena saklar untuk dialiri arus-arus di pembangkit listrik ya yang besar-besar ya itu kan ratusan ampere jadi kalau saklar mekanis itu daya tahannya nggak lama mungkin nanti terjadi trabel dan lain sebagainya sehingga dikembangkan menjadi saklar yang terbuat dari transistor supaya daya tahannya bisa kita mencapai 50 tahun 60 tahun ya istilahnya sampai sejak kita lahir sampai anak kita meninggal Nah itu mungkin saklar itu masih baik ya Nah itu saklar elektronis sekarang kita kita bicarakan mengenai saklar elektronis ya di sini ada nampak nih tampilan IC ya di pasaran itu ada IC yang isinya itu adalah saklar-saklar yang mana yang mana Hai terdiri dari tiga kaki ya dua kaki berfungsi sebagai saklar kemudian satu kaki sebagai trigger ya untuk menyalakannya atau untuk mematikan ya dari pengalaman saya 35 tahun yang lalu ya berbagai IC yang isinya saklar begini ya ini kan banyak sampai sekarang digunakan di perangkat TV nah jadi itu produk massal ya seperti televisi penerima televisi atau Oh apa begitu ya masih-masih menggunakan tipe tipe IC ya tipe IC jadi kriterianya elektronis ya namun ada kelemahannya jadi Hai dia masih mengandung masih terjadi yang namanya pop click ini kelemahan dari IC IC yang di yang dikemas saklar yang dikemas dalam bentuk IC ya Nah itu masih me apa namanya masih memiliki kelemahan juga ya seperti saklar mekanis jadi bisa masih bisa terjadi yang namanya pop click yang dikemaskannya eh umumnya kalau di pesawat televisi itu digunakan untuk eh pengalihan sistem sistem warna sistem gambar eh atau sistem suaranya eh namun tidak selalu kan dipergunakan nah jadi eh eh pop clicknya itu sendiri berusaha ditekan biasanya di unit tersebut namun ketika ini misalnya perangkat musik ya perangkat musik yang menggunakan IC itu biasanya masih ada kelemahan di situ ya pop kliknya masih terdengar jadi apa yang terbaik ya yang terbaik itu adalah diskret jadi saklar diskret lepasan ya karena ini kan yang bersifat yang dibuat dalam kemasan ini sifatnya adalah kriterianya universal jadi untuk pemakaian umum Nah tidak begitu memperhatikan kualitas yang ultimate gitu ya seperti yang udah kita jelaskan tadi ya Nah jadi yang terbaik itu adalah diskret jadi berupa pet pet kecil ya lepasan nah itu banyak digunakan untuk audio-audio perangkat audio yang berkualitas tinggi banyak digunakan ya pet pet kecil gitu sekarang tipenya itu sebagai contoh bisa saya informasikan itu 2SK 30A Hai ya Hai satu lagi yang bagus itu 2SK 17 Nah jadi ingat ya kita tipenya itu 2SK 30A dan kemudian 2SK 17 Nah itu menurut pengalaman saya terbaik ya dalam hal seluret seluret kerjanya itu seluret itu adalah istilahnya ketika dia disuruh bekerja menghubungkan sinyal itu responnya itu baik ya artinya tidak mengganggu sinyal itu sendiri ya tidak mengurangi atau melebihkan sinyal itu sendiri nah ini dua tipe itu pengalaman saya dulu ya sampai sekarang saya sering menggunakan banyak menggunakan ini ya di dalam produk-produk saya ya ya seperti teknik noise gate yang saya miliki itu kan analog ya ada berupa di dalam jaringan rangkaian sirkitnya ya kemudian saya lengkapi dengan namanya gerbang gate ya gerbang jadi ketika tidak ada informasi sinyal ya maka itu di speaker itu enggak ada desis ya cuma desis kecil aja bawaan daripada amplifier jadi amplifier itu baru dia berdesis kuat apabila sumbernya mengandung desis ya mengandung desis sedikit aja diperkuat oleh amplifier 30 kali misalnya ya itu udah sangat keras bunyinya ishnya itu di speaker apabila dilepas sumbernya itu silakan aja bisa disimak ya itu sangat kecil aja ya Nah jadi Hai sekarang Hai ah jadi kinerjanya daripada pet ini kecil ini ya Hai ah dia tidak mengganggu sinyal yang sedang berlangsung tidak mengurangi atau melebihkan dan lain sebagainya sejauh sejauh ya sejauh level sinyal yang bersangkutan ya tidak melewati daripada rekomendasi dia itu silahkan dibaca di data sheet ya rekomendasinya berapa nah cuman saya informasikan ya rata-rata itu maksimal kita sebaiknya tidak lebih dari Hai mempekerjakan dia itu tinggi sinyalnya itu tidak melebihi dari setengah pol rms 500 milipol kalau bisa di kisaran maksimalnya itu 150 milipol nah itu ya guys ya jadi harap di pahami juga ya bahwa kinerjanya itu tidak akan mengurangi atau tidak akan mengganggu sinyal yang berlangsung apabila sinyal yang berlangsung itu tidak melebihi dari rekomendasi dia oke nah jadi sekarang kita bahas mengenai bagaimana dia bekerja nah di salah satu kakinya ini dua kaki adalah drain dan source salah satu adalah gate aget itu ibaratnya kalau transistor biasa itu adalah basis ya aget itu yang kita jadikan untuk mengontrol pekerjaan dia dia menyala atau dia mati op on nah itu dikontrol dengan gate nah bagaimana agar dia on jadi yang kita berikan kepada gatenya itu agar dia on bukanlah tegangan yang yang menghasilkan arus ya jadi bagaimana ya saya bahasanya itu beginilah begini nah ini kita lihat disini ada rangkaiannya nah disini rangkaian ini gate ini simbol red ya ini drain ini source ya kita akan menghubung menghubungkan bagian ini dan bagian ini nanti ketika dia terhubung itu yang transien harus isi ulang seperti yang kita kita bicarakan tadi itu tidak terjadi ya jadi tidak terjadi ya memang ini dia baru akan mengisi atau membuang muatannya kapasitornya itu ketika sinyal itu sendirilah yang nanti ketika terhubung nah kemudian dia langsung langsung haa smooth ya smooth nah jadi halus tanpa ada pop klik ya langsung sinyalnya itu serta-merta tanpa jeda itu langsung terhubung dengan baik tanpa pop klik jadi ini ada gate gate nya ini nah ini lihat ada dioda ya ada dioda yang terbalik ya jadi ini bukan mengarah ke gate ya nah pahami ya nah disini pet ini baru bekerja jadi ini menjadi saklar dia konek di dalam ya ketika gate nya itu diberi di atas satu setengah volt plus nah di atas satu setengah volt plus maka elemennya di dalam akan konek eh drain dan source nya akan nol ya nah jadi ini adalah rangkaian ya nanti kita bicarakan nah sekarang saya kasih tahu ketika ini plus di titik ini misalnya plus lima pol enam pol ya nah ada dioda terbalik maka dia akan bekerja dia akan on nah paham ya kira-kira makanya saya katakan tadi dia di trigger dengan tegangan yang semu nah ibaratnya begitu ya tegangan yang tidak membutuhkan arus nah tidak ada arus mengalir karena ada dioda kan dioda terbalik nah paham ya kira-kira nah kapan dia off dia baru off apabila gate nya ini diberi tegangan negatif jadi bukan nol kalau dia diberi nol ini ini masih konek ya masih konek ya dengan resistansi artinya dia tidak benar-benar lepas masih ada resistansi masih menghantar nah pahami ya apabila ini diberi nol dia masih akan bisa menghantar tapi ketika dia diberi negatif sebaiknya diatas minus tiga misalnya minus lima minus tujuh nah itu akan sangat baik sekali resistansi di dalamnya akan menjadi Mega Ohm Mega Ohm jadi aliran sinyal itu hampir boleh dibilang tidak ada terjadi nah kita katakan dia lepas Oh pahamnya kira-kira nah sekarang kita kita bicarakan bagaimana cara membuat sistem ini ini saya pastikan untuk membuat sistem begini ya kita perlu biaya tidak lebih dari 5000 rupiah semuanya sampai harga fatnya ini harga komponen-komponen disini nah sekarang ini perhatikan ini gambar ini saya sederhanakan adalah multivibrator atau flip-flop ya yang kita pilih adalah multivibrator multivibrator jadi yang kita pilih adalah yang jenis bi-stabil ya ah bi-stabil atau istilahnya itu eh A-stabil 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 jadi dia beda dengan yang mono-stabil ya ah beda kalau bi-stabil itu bisa membuat keadaan yang tetap salah satu ini tetap nyala ini mati atau sebaliknya itu namanya bi-stabil ya nah oke guys ya jadi multivibrator ini atau rangkaian flip-flop ini banyak di internet sederhana cuma terdiri dari dua dua transistor beberapa resistor dan kemudian kapasitor PF nah ini gampang di lihat didapatkan skema-skemanya banyak ya banyak di internet silahkan dicari ya Nah kemudian untuk saklar untuk menyalakan kerja flip-flop ini ya untuk mengontrol kerjanya yang ini yang nyala misalnya atau yang ini yang nyala kita nantikan menggunakan ini satu saklar ini nah ini saklar digital ya ini namanya saklar di istilahnya saklar digital dia akan kerjanya push on jadi kontaknya itu ketika onnya itu ketika dia ditekan ya ketika ditekan saja apabila dilepas nah dia lepas kontaknya hilang jadi fungsinya ketika kita tekan rangkaian flip-flop ini akan merespon Hai yang jenis Hai bi-stabil ini akan merespon ya bergantian kita tekan misalnya sekali ini yang nyala kita tekan lagi sekali lagi gantian ini yang nyala Hai Hai jadi eh manfaatnya ya kita gunakan untuk men men trigger saklar ini pet ini kita ingin unit ini tersambung sinyalnya ya dengan amplifier misalnya Nah kita tekan aja ini nah disini bisa kita variasikan berupa indikator ada led dan lain sebagainya nah kapan led itu mati berarti ini enggak terhubung misalnya ya tentu saja ah ketika bagian led yang menyala itu nantikan disini ada sembilan pol nah kemudian berarti ada eh disini eh lednya menyala ya di led itu misalnya terjadi tegangan ya kan Nah terjadi tegangan lednya menyala ada tegangan nah disini perhatikan ada transistor ya transistor misalnya 10-15 2 sa-10-15 ya Nah ketika ini menyala ada tegangan kemudian bebas ya basisnya seperti ini ya silakan nah kondisinya akan menjadi jenuh ya dia akan menjadi jenuh karena tegangan basis yang besar ya misalnya dua pol lebih ya ada led yang menyala disini nah ketika dia jenuh ini kan nanti berusaha mendekati emitter otomatis ini naik nah perhatikan ini ada satu Mega atau dua Mega terhubung ke minus perhatikan ya bedanya kalau vibratornya multi vibratornya tadi adalah plus dan brown ya Nah nah kemudian ini ada transistor yang menjadi otak daripada pergerakan ini pahami ya Nah jadi ketika ini nyala nah sini kan ada berarti tegangan ya ini jenuh yang ini jenuh kolektornya ini akan mendekati emitter ya Nah nah otomatis dia akan mendekati 9 pol katakanlah disitu ada nanti 5 pol nah ini udah nyala ini ini menjadi nyala ya Nah ketika ini switch kita tekan lagi vibratornya yang ini enggak bekerja yang ini yang bekerja ini ini akan off kalau dia off ya kolektornya itu akan mendekati 9 pol akibatnya apa akibatnya led itu mati ketika led mati tegangan basis di sini hilang transistor ini jadi off ketika dia off resistansi kolektor emitter ini sangat tinggi jadi enggak ada arus yang mengalir sehingga dia titik kolektor ini mendekati 9 minus 9 pol walaupun ada satu Mega memang enggak ada arus tapi kondisi tegangannya kalau diukur ketika ini off kita bisa mengukur di sini bahkan mendekati minus 9 pol dari ground tidak pahami ya Nah ketika ini minus seperti tadi kita katakan gate ini akan jadi jadi ano mendapat tegangan minus sehingga dia off jadi hubungan dari sumber amplifier atau apapun perangkatnya di sini itu akan putus ya enggak ada koneksi sinyal nah oke ya kita tidak paham ya jadi otaknya itu di sini yang membuat plus-minus tegangan untuk trigger ke sini otaknya itu di sini ya Nah sedangkan yang untuk mengemudikan ini adalah multivibrator Nah sekarang perhatikan disini ada sekedar berapa nano 10 nano atau 33 nano ya Nah ini untuk membuat halus ya transient transient kejutan 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 itu tidak terjadi ya Nah ini gunanya itu ya tidak besar-besar ya paling besar ya 33 nano ya karena kalau terlalu besar akan lamban ini akan terjadi kelambanan dalam menyalakan ini dan mematikan ini akan lamban paham ya karena kalau kapasitor di sini terlalu besar ini kan ada waktu yang relatif agak lama ya untuk dia kosong jadi gerakannya itu lamban Hai tapi dia harus ada dia harus ada tidak terlalu besar ya seperti saya bilang 10 nano boleh ya 33 nano boleh oke guys ya kan paham ya kira-kira nah ini semua sampai pet ini 2SK 30A atau 2SK 17 itu harganya paling paling banter termasuk suite ini ya paling banter enggak sampai 5000 ya Nah ini manfaatnya sangat banyak sangat banyak ya banyak pekerjaan sehari-hari ya dalam bidang apapun memerlukan ini bisa bisa diterapkan ya bisa diterapkan untuk menyalakan lampu untuk arus ya tentu saya ini kita kita ganti dengan transistor lain akan begitu ini yang dari tadi kita ceritakan adalah untuk sinyal agar proses hubungan itu berkelas ya berkualitas ini daya tahannya ini puluhan tahun ya sampai anak kita pun meninggal ini belum tentu ini rusak ya ini juga ini kalau enggak ditekan terlalu kuat dan saklar digital ini wajar-wajar aja dia enggak akan rusak ini enggak akan lamalah daya tahannya ini ya jadi kalau untuk diinjak misalnya kalau saya membuat pedal gitar saya pakai ini saya pakai ini untuk mengontrol apa kegiatan yang saya buat ya saya sekali injak saya masukkan fitur misalnya 15 fitur sekaligus saya pakai ini tapi saya beri bantalan karet jadi ketika kita ditekan mau dikasari bagaimanapun ada bantalan karet Hai nah paham ya kira-kira jadi kita bekerja itu ya dengan memikirkan berbagai aspek dari ujung ke ujung nah oke guys ya biasakan demikian ah apalagi apalagi yang mau kita ini ada tadi yang mau saya sampaikan malah lupa ini guys ya nah ini misalnya misalnya anda kesulitan anda cuma punya catu daya tunggal misalnya positif dan ground ya ya terpaksa harus anda kembangkan catu daya tersebut menjadi seperti ini artinya ada berarti catu daya harus simetris ya untuk membuat Hai membuat otak-otaknya ini ya harus simetris karena beda dengan IC ya kalau IC ini dari pengalaman saya mirip sih sebetulnya juga sebaiknya diberi agar dia off itu minus ya cuma kelemahan dia yang kemasan IC ini masih mengandung pop klik sementara yang seperti ini sama sekali tidak ada pop klik ya ya apa tadi yang mau saya saya sampaikan Oh ya Nah ini mengenai kerja ya ini salah satu saya terapkan di noise gate pada pre-mic saya jadi Anda bisa bayangkan ketika saya berhenti ngomong itu seperlima detik ya berhenti ngomong itu getnya menutup eh gate nya lepas artinya hubungan dari bagian eh pre-mic kepada saya terapkan itu sebelum eh repub sebelum repub nah jadi ketika informasi kita ngomong repubnya akan bekerja apakah dia itu berekor ya tapi ketika kita berhenti pre-mic nya lepas repubnya masih bekerja ekornya nah paham kira-kira ya masih terdengar sampai ke speaker sementara pre-mic nya sendiri sudah berhenti sudah lepas nah paham kira-kira ya nah disitu kerjanya itu ya Anda bisa bayangkan ya oh dalam satu menit itu mungkin pet kecil ini saklar kecil ini bekerja dalam satu menit itu 200 kali dalam satu menit itu kan ada 60 detik ya nah selama 60 detik itu mungkin dia akan bekerja Anda bayangkan aja kalau kita bicara